Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun, kulon wun, om swastiastu, namo buddhaya, salam rahasia, salam kebajikan. Saya Kiontonokorojo dari Sirepon, tanggal 6, 6-nya sekarang bulan Februari 2024. Nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada pemilihan anggota legislatif dan presiden Republik Indonesia yang ke-8. Memilih presiden dan memilih caleg. Bahasanya seperti itu. Kalau saya pribadi, siapapun punya pilihan itu wajar, silahkan. Kita negara demokratis maksudnya. Kita menghargai suara siapapun yang akan memilih, jangan kita intimidasi, jangan kita larang, jangan kita ancam-ancam, jangan. Silahkan aja. Itu baik, jangan sampai golput. Itu saran saya. Kalau saya pribadi, Kiontonok milih siapa? Presiden. Jujur aja, kalau saya sendiri milih Ganjar Pranowo. Alasannya apa? Ya saya punya alasan tersendiri. Anda mau pilih apa? Silahkan. Karena kalau Ganjar, saya suka dengan profilnya Pak Ganjar, Pak Mabut MD, dan di situ ada Ahok. Nah nanti kalau Ganjar jadi, Ahok akan jadi ketua KPK, seperti itu. Karena Ahok itu orangnya tegas, blak-blak-blak-blak. Saya suka seperti itu. Nah itu, itu kalau saya. Kalau yang lain punya pilihan, silahkan. Asal tidak mencaci. Jadikanlah Indonesia itu indah dalam berdemokrasi ya. Beda pilihan itu bagus, karena kita Bineka Tunggalika, Pancasila, berbagai macam. Suku, budaya, bahasa, ras di Indonesia jadi satu. Rukun. Itu harus dicontoh. Leluhur kita memberikan kita falsafah Pancasila. Bineka Tunggalika, negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita tiru. Jadi kita punya pilihan, macam-macam pilihan. Punya macam-macam jagoan yang kita jagokan. Boleh. Asal jangan menghina, jangan mencaci. Kita harus santun. Kalau saya senang Pak Ganjar, Anda senang apa? Silahkan. Kalau saya senang Pak Ganjar, karena senang dengan profilnya Pak Ganjar. Yang seperti itu. Yang dengan slogannya anti-pungli. Dia berani marah-marah gitu kan, di tempat penimbangan apa namanya. Yang di pinggir jalan itu. Di sub. Ada videonya, waktu itu saya suka seperti itu. Karena saya orangnya senang apa adanya. Saya orang yang apa adanya, anti-disogok, anti-intimidasi, anti-diancam kalau saya. Jadi saya senang orang-orang seperti Pak Ganjar ini. Kalau saya ya, apa adanya, plak-plak-plak kayak gitu tuh. Masa bodoh. Orang mau senang atau tidak dengan saya, yang penting saya udah sampaikan. Keinginan dan kebutuhan saya. Karena orang suka gak suka itu wajar. Nabi saja datang ke dunia, ada yang suka dan gak suka. Betul gak? Betul gak? Komentarin. Jangan kata Nabi, Allah atau Tuhan saja datang misalkan ke dunia. Ada yang suka dan gak suka. Betul gak? Komentarin coba. Apalagi dengan saya, yang hanya seorang keontok. Nah, makanya saya punya pilihan, Anda punya pilihan. Anda punya hak hidup, saya punya hak hidup. Kalau saya milih Ganjar, Anda milih apa, silahkan aja. Anda suka makan apa, silahkan. Kalau saya suka ayam, suka. Itu hak saya. Nah, itu. Kalau Anda punya pilihan, saya juga punya pilihan. Saya pilihan saya Ganjar, dan karena saya suka dengan Ganjar. Dan di sana ada Pak Andika Perkasa, nanti akan jadi menhan. Katanya seperti itu, saya suka. Dan suka dengan Pak Mahfud MD, dia pendidikannya tinggi, juga dia seorang santri, ya berkualitas. Dia juga seorang anti korupsi. Dan satu lagi, Ahok. Yang berani orang paling tegas, dan kata-kata Ahok menjadi kenyataan. Orang-orang menjolimi Ahok, buktikan semuanya orang-orang yang menjolimi Ahok. Mereka tahu sendiri seperti apa. Itu pilihan saya, ya. Dan Ahok ini akan jadi Ketua KP, kan nantinya kalau Ganjar jadi. Otomatis orang-orang yang kotor-kotor pada takut. Itu pilihan saya. Anda punya pilihan silahkan, Anda punya alasan silahkan. Asal Anda jaga demokrasi, kita juga jaga demokrasi. Karena ini Indonesia. Berpolitiklah yang santun. Contohkanlah negara lain dengan kelakuan kita di negara kita sendiri. Negara Indonesia yang berpancasila, berbindeka tunggalika. Bermacam-macam suku, ras budaya tetapi jadi satu. Kita bisa hidup. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Supaya ini dicontoh oleh dunia bahwa Indonesia adalah negara. Kesatuan, kepulauan yang bisa rukun. Dan bisa berdemokrasi. Dan saya ingin Indonesia akan terus maju dan masyarakat akan lebih makmur. Jadi keadilan sosial untuk rakyat Indonesia itu benar-benar terrealisir. Seperti itu. Jangan jadi slogan saja. Kita sama-sama bekerja kalau bukan kita siapa lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Salam pemilu damai ya. Silahkan Anda yang mau memilih siapa itu hak Anda. Gunakan logika, etika, estetika. Logika itu yang baik dan benar. Etika yang pantas tidak pantas. Estetika yang indah dan tidak indah. Mari kita semua sukseskan pemilu. Kita berdoa, minta petunjuk kepada alam dan pemilik alam. Kita harus pilih siapa. Logika dimainkan daripada emosi yang dimainkan. Terima kasih. Tetap jaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.